Pedang kilat membasmi iblis jelit enam. Siapakah kakakmu itu, nona akan tetapi gadis itu sudah memegang tangannya dan menariknya pergi dari situ. Ku beritahu juga engkau tidak akan tahu. Namanya Siawtek. Nah, engkau tidak mengenal nama itu, bukan? Marilah. Kakakku adalah seorang yang suka sekali berkenalan dengan orang pandai dan dapat menghargainya. Mari kita menghadap kakakku sumahok tersenyum dan timbul keinginan tahunya siapa dan orang macam apa adanya kakak dari gadis cantik jelita ini. Dia pun lalu mengikuti saja ketika gadis itu mengajaknya keluar dari dalam hutan dan mendaki sebuah bukit yang subur dan kehijauan. Akhirnya, gadis itu mengajaknya ke sebuah rumah terpencil yang berada di lareng bukit itu. Rumah besar yang sederhana, akan tetapi ketika gadis itu mengajaknya masuk ke dalam ruangan tamu, dia tercengang ke heranan perabot ruangan itu seperti perabot ruangan rumah seorang bangsawan tinggi. Kiyaklan menyuruh dia menunggu di situ. Aku akan memberitahu kakakku. Akan tetapi mungkin sekarang dia sedang makan siang. Kau tunggulah di sini, tai hiap, dan nikmatilah sekedar hidangan niark. Akan dikeluarkan pelayan nanti, ia pun memasuki rumah itu dan sumahok menjadi semakin heran dan ingin tahu sekali. Dia menanti dengan sabar sambil minum anggur sedap yang disuguhkan seorang pelayan. Demikianlah. Kiyaklan menceritakan pengalamannya kepada Xiaotek. Pong Chin dan Bun Hong juga ikut mendengarkan kisah yang diceritakan secara menarik sekali oleh gadis yang pandai bicara dan lincah itu. Di dalam hatinya Bun Hong tentu saja kaget bukan main mendengar nama sumahok, akan tetapi dia menahan perasaannya dan tidak memperlihatkan perasaan hatinya pada wajahnya. Tok Xiaopui sumahok kata Pong Chin setelah mendengar penuturan Kiyaklan. Ketika terjadi perebutan akar bunga gulun pasir dan saya memimpin rombongan untuk merampasnya, saya melihat pula ayah dan putra sumah itu ikut pula berlumba untuk mendapatkan mustika itu. Kongcu, Xiaotek mengangguk-angguk, aku pun masih ingat kepada datuk besar sumahkoan dan putranya itu. Sekarang putranya telah berada di sini, kalau dia dapat bekerja sama dengan kita, alangkah baiknya, Paman Pou? Mari kita ke ruangan tamu menyambutnya, dan sebaiknya engkau ikut pula, ku atau aku. Ketahuilah bahwa keluarga sumah merupakan keluarga datuk besar yang lihai sekali ilmunya, koko. Kalau kuang hiong ini demikian hebat kepandainya dan merupakan ahli silat yang dapat menandingi Paman Pou, tentu akan menarik sekali kalau dia bertemu dengan pendekar sumahok mendengar ini, bun hou tersenyum saja dan dia pun merasa tegang hatinya karena tidak dapat membayangkan bagaimana nanti sikap sumahok kalau berhadapan buka dengan dia. Baru beberapa bulan yang lalu dia bertemu dengan sumahok di rumah Bueng Kiamowi yang seketika mereka berdua mempunyai maksud yang sama, yaitu meminang Hui Hong. Dalam pertemuan itu, dia bahkan sempat bertanding dan mematahkan suling sumahok. Sumahok yang duduk seorang diri minum adat di ruangan tamu yang indah itu, segera bangkit berdiri ketika mendengar langkah kaki beberapa orang menuju ke ruangan itu. Dia tersenyum ketika melihat Kyoklan menggandeng tangan seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 20 tahun, tampan anggun dan berwibawa. Kemudian dia melihat Pou Chin dan terkejut karena mengenal laki-laki setengah tua itu sebagai seorang bekas Panglima Kerajaan Li Usang yang telah jatuh. Panglima yang terkenal karena dahulu pernah memimpin rombongan Utusun Kerajaan Li Usang untuk ikut berlumba memperebutkan mustika akar bunga gulun pasir. Kemudian, wajahnya berubah kemerahan dan matanya terbelalak ketika dia melihat orang yang muncul paling akhir. Hatinya saja yang berteriak kaget. Kuabun Hou tanda seru akan tetapi mulutnya diam saja dan dia pun kembali memandang kepada pemuda yang digandeng Kyoklan itu. Sumatai Hiap, inilah kakakku, kata gadis itu. Andai kata di situ tidak hadir Pou Chin agaknya Sumahok tidak akan mengenal pemuda kakak Kyoklan itu. Akan tetapi, kehadiran Pou Chin mengingatkan dia akan sesuatu dan ketika dia memandang wajah pemuda itu penuh perhatian, tiba-tiba dia teringat dan dia pun segera menjatuhkan diri berlutut menghadap pemuda itu. Seri Baginda, mohon ampun karena hamba tidak tahu bahwa hamba akan menghadap paduka di sini. Mendengar ucapan ini dan melihat sikap Sumahok, Bun Hou sendiri pun terkejut bukan main. Dia belum pernah bertemu dengan Kaisar Changbu yang nama kecilnya Liutek dari kerajaan Liusang yang telah jatuh, maka dia sama sekali tidak mengenalnya. Tentu saja dia terkejut ketika melihat sikap Sumahok, dan baru sekarang dia mengerti akan sikap pemuda yang mengaku bernama Xiaotek itu. Melihat sikap Sumahok, wajah pemuda itu berseriakan tetapi hanya sebentar saja. Dia menghela nafas, melangkah maju dan memegang kedua pundak Sumahok, menariknya agar bangun berdiri. Cukup, Sumato Ako, jangan bersikap begitu. Saat ini, aku bukanlah Kaisar dan tidak perlu engkau bersikap begitu. Aku adalah seorang pemuda bernama Xiaotek, dan engkau boleh menyebutku Kongcu saja. Nah, duduklah, dan engkau juga, kuatau aku mereka semua duduk mengelilingi meja besar dan sesaat pandang mata Bun Hou bertemu dengan pandang mati Sumahok. Kalau pandang mati Sumahok nampak gelisah, Bun Hou bersikap tenang saja. Tentu saja hati Sumahok merasa gelisah. Pertama karena dia tahu benar betapa Bun Hou kini telah menjadi seorang yang amat liai, bahkan sedemikian lihainya sehingga pemuda itu mampu mengalahkan Ou Yang Se, juga mampu menandiyugi ayahnya. Dan yang lebih menggelisahkan adalah bahwa pemuda saingannya itu adalah murid Yao San Ong, seorang bekas pangeran yang tentu saja masih ada hubungan keluarga dengan bekas Kaisar Changbu yang kini menjadi pemuda bernama Xiaotek itu. Tentu saja Sumahok sama sekali tidak menduga bahwa saingannya itu bahkan sama sekali belum tahu bahwa Xiaotek adalah bekas Kaisar Changbu. Dan baru sekarang Bun Hou mengetahuinya. Kuatau aku, engkau tidak kelihatan heran mendengar bahwa aku adalah bekas Kaisar Kerajaan Li Usang. Apakah hengkau sudah dapat menduga sebelumnya bekas Kaisar itu bertanya kepada Bun Hou? Bun Hou menggeleng kepala. Tidak sama sekali, Kong Choo. Baru sekarang aku mengetahui. Baru sekarang aku tahu bahwa Kong Choo adalah seorang bekas Kaisar, dan tentu Nona ini seorang puteri dan paman Pou seorang bekas Panglima. Kini Sumahok juga kelihatan heran, juga dia merasa lega. Setidaknya, kini dia menjadi jelas bahwa tidak terdapat hubungan yang erat antara Bun Hou dan bekas Kaisar itu yang dapat membahayakan dia. Kembali dua orang pemuda yang bersaingan itu saling pandang tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Apakah kalian berdua sudah saling mengenai? Tiba-tiba Kio Klan bertanya dengan suara yang Bun Hou mengangguk. Saya sudah mendapat kehormatan beberapa kali bertemu dengan saudara Sumahok, dalam suaranya, tidak terkandung sesuatu. Sumahok adalah seorang pemuda yang cerdik. Kalau tadi dia banyak berdiam diri adalah karena dia khawatir kalau-kalau Bun Hou mempunyai hubungan dekat dengan cuan rumah. Sekarang, setelah dia mengerti bahwa Bun Hou agaknya juga hanya seorang tamu baru, bahkan agaknya baru mengenal Kio Klan sekarang, hatinya merasa lega dan dia cepat dapat membawa diri. Dia bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Bun Hou. Ah, sungguh merupakan kejutan yang mengembirakan bahwa di sini aku dapat bertemu denganmu, saudara Kwa Bun Hou. Saking kagetku, sampai beberapa lamanya aku kehilangan suara. Memang benar apa yang telah dikatakan saudara Kwa Bun Hou tadi, kami memang pernah beberapa kali bertemu, akan tetapi kami mempunyai jalan masing-masing. Eh, hampir aku lupa, saudara Kwa Bun Hou, sudah terlalu lama aku menyimpan benda yang pernah kau titipkan kepadaku. Harap Kasuka menerimanya kembali sekarang dia mengambil sesuatu dari balik jubahnya dan ketika dia menyerahkan benda itu kepada Bun Hou, diam-diam Bun Hou tersenyum geli dan juga kagum akan kecerdikan orang ini. Yang dikeluarkan dan diserahkan kepadanya adalah pundi-pundi uang, bekalnya dalam kantung pemberian gurunya tempoh hari yang pernah dirampas oleh Sumah Ho. Ternyata pundi-pundi itu masih utuh. Karena dia pun tidak ingin melibatkan urusan pribadinya dengan keluarga bekas kaisar ini, maka dia pun menerima pundi-pundi itu dan berkata, terima kasih, saudara Sumah Ho, dan menyimpan pundi-pundi itu kebalik bajunya. Biarpun kedua orang pemuda itu bersikap ramah dan saling merendah, namun sesuatu yang dirasakan tidak wajar tertangkap oleh Kyok Lan yang memang amat serdik dan berpemandangan tajam. Ia memandang berganti-ganti kepada dua orang pemuda itu seperti hendak menembus dan menjenguk isi hati mereka dengan mulut tersenyum penuh arti sehingga Sumah Ho dan Bun Hou yang bertemu pandang dengannya, terpaksa menundukkan mata. Tiba-tiba gadis itu berkata dengan suara nyaring, mengejutkan hati kedua orang pemuda itu. Koko, bagaimana kalau kedua orang jago kita ini kita adukan? Aku berani bertaruh bahwa jagoku, Sumah Tai Hiap, akan menang melawan jagomu, yaitu Kuang Hiong itu. Ah jangan bicara yang bukan-bukan, Siau Mue Siau Pek berseru, kaget juga dengan gagasan adiknya ini, walaupun hal itu sebenarnya menarik baginya. Akan tetap, dia tidak, ingin kehilangan kedua orang ini ingin menarik mereka untuk bekerja dengan dia, memperkuat posisinya. Sebaiknya, bersama Paman Pou, engkau mengantarkan dua orang tamu kita untuk melihat-lihat kekuatan kita. Malam nanti baru aku ingin bicara dan berbincang-bincang dengan mereka, Bun Hou merasa tidak enak. Maaf Kong Cu, aku tidak dapat tinggal lebih lama, kuatu aku. Kami mengharap dengan hormat dan sangat agar engkau suka tinggal beberapa hari di sini, setidaknya malam ini engkau bermalam di rumah kami kata Siau Pek dengan suara mengharap. Airh, kenapa Kuang Hiong mau tergesa-gesa pergi saja setelah aku pulang? Apakah engkau tidak suka dengan kehadiranku? Kalai begitu, aku akan menjauhkan diri dari Renu. Ah, sama sekali tidak, Nona, Bun Hou cepat-cepat berseru, tidak tahu bahwa dia kena diakali oleh gadis itu yang sengaja mengeluarkan ucapan itu untuk membuat dia menjadi serba salah dan tidak dapat menolak lagi. Kalau begitu, tidak ada halangannya bagimu untuk bermalam di sini, To'ako, Siau Pek mendesak pula. Kami ingin memperlihatkan keadaan kami padamu, tapi, aku sudah memesan sebuah kamar di penginapan, di sudut kota, pakaianku juga masih kutinggalkan di sana dan... Ah jangan khawatir Kuang Hiong. Kami akan menyuruh orang mengambilnya dan semua akan beres kata Po Chin. Marilah, Sio Chia, kita mengajak kedua orang tamu dan sahabat kita untuk melihat-lihat keadaan dan kedudukan kita, terpaksa Bun Hou tak dapat menolak lagi. Bagaimanapun juga dia memang ingin mengetahui apa yark sedang dilakukan oleh bekas kaisar itu, dan apa pula niatnya maka berkeras menahannya. Dan gadis bekas puteri itu demikian cantik dan lincah, mengingatkan dia kepada Hoi Hong. Banyak persamaan antara kedua orang gadis itu, keduanya berdarah bangsawan pula dan mengingat bahwa Hoi Hong adalah puteri kandung gurunya, seorang bekas pangeran kerajaan Li Usang pula, maka tidak akan mengherankan kalau di antara kedua orang gadis itu masih ada hubungan darah atau keluarga. Selain itu, keadaan bekas kaisar ini amat menarik dan tentu akan merupakan berita yang amat penting bagi gurunya. Mereka berempat menunggang kuda mendaki bukit-bukit di sepanjang sungai yang cedan dari puncak bukit, Pong Chin menunjuk ke arah bangunan seperti benteng. Ada empat tempat seperti itu dan Pong Chin menerangkan bahwa di setiap benteng terdapat pasukan yang tidak kurang dari seribu orang jumlahnya. Pimpinan pasukan terdiri dari orang-orang Keng Ho yang pandai ilmu silat dan ilmu perang. Kong Chu masih terus menarik dan mengumpulkan orang-orang gagah untuk memperkuat pasukan kami itu, demikian Pong Chin memberi keterangan. Dua orang pemuda itu diam-diam terkejut. Tak mereka sangka bahwa bekas kaisar yang muda itu dapat menyusun kekuatan seperti itu. Akan tetapi, untuk apa menyusun pasukan di perbentengan itu Bun Ho bertanya, walaupun di dalam hatinya dia dapat menduga bahwa bekas kaisar itu tentu mengusahakan pemberontakan untuk merampas kembali tahta kerajaan yang sudah lepas dari tangannya. Dia hendak membangun kembali kerajaan Li Usang yang telah jatuh, untuk menundukkan kerajaan baru Chi yang berkuasa. Nanti Kong Chu akan memberi penjelasan serdiri kepada Jui, kalian berdua, kalau kita sudah kembali ke sana, Pong Chin menjawab dengan singkat. Jelas bahwa dia tidak berani dan merasa tidak berwenang untuk bicara tentang cita-cita bekas kaisar kerajaan Li Usang itu. Dalam perjalanan kembali ke tempat tinggal si Yautek, Sumahok telah mengambil keputusan. Inilah jalan yang amat luas baginya, kesempatan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kalau dia dapat menjadi pembantu yang dipercaya oleh bekas kaisar itu, banyak sekali keuntungan yang akan diperolehnya. Sebelum bekas kaisar itu berhasil dengan cita-citanya, dia tentu telah mendapatkan kekuasaan atas pasukan, kalau dia menjadi pembantu utama. Apalagi kalau sampai bekas kaisar itu berhasil dalam perjuangannya merampas kembali singgah sana. Tentu dia akan menjadi seorang pejabat tinggi, mungkin menteri, atau setidaknya panglima besar. Dia akan memegang kekuasaan begitu diterima menjadi pembantu bekas kaisar itu. Keuntungan kedua, dia dapat berdekatan dengan Pung Kyo Lan, gadis bekas putri istana yang cantik jelita itu. Kalau dia dapat memperistrinya, berarti dia menjadi adik ipar bekas kaisar, ataukah calon kaisar baru. Putri ini akan dikawini demi memperoleh pangkat dan kekuasaan, sedangkan cintanya terhadap Hui Hang tidak akan berubah, bahkan pernikahannya dengan Hui Hang semakin banyak harapan terlaksana. Dengan adanya pasukan, tentu tidak sukar untuk mendapatkan akar bunga gurun pasir, dan dia pun nanti dapat minta keterangan Pou Chin di mana akar itu sekarang. Dia pun dapat menyebar anak buah pasukan itu untuk mencari Hui Hang sampai dapat. Sungguh berbeda sekali isi hati Sumahok dengan isi hati Bun Hou. Dia tahu bahwa jatuhnya kerajaan Liu Sang yang kemudian diganti kerajaan Chi merupakan perang saudara. Kini, bekas kaisar Liu Sang yang kalah itu menyusun kekuatan. Perang saudara akan berlarut-larut, menimbulkan banyak korban di antara anak buah pasukan dan rakyat. Dia tidak mau terlibat perang saudara, tidak ingin menjadi satu di antara boneka-boneka yang disuruh saling bunuh demi kepentingan anggota keluarga yang saling berebutan kekuasaan itu. Apalagi, gurunya berkata bahwa penggantian kaisar yang terjadi itu bahkan baik, karena menurut gurunya, kaisar changbu yang telah jatuh itu bukanlah kaisar yang cakep dan bijaksana, terlalu mudah dan mudah terpengaruh oleh menteri-menteri yang palsu dan korup. Juga gurunya berkata bahwa penggantian kaisar itu bahkan lebih baik. Kalau kini dia melibatkan diri dalam usaha perjuangan atau pemerontakan bekas kaisar itu, berarti dia ikut saling bunuh dengan saudara sebangsa, demi kepentingan kaisar yang udah jatuh itu. Selain itu, menurut pendapatnya, usaha yang lebih merupakan pembatasan atau perebutan kekuasaan yang diadakan bekas kaisar ini, tidak akan berhasil. Apa artinya beberapa ribu orang pasukan dibandingkan dengan bala tentara kerajaan Chi yang tentu amat besar jumlahnya? Selain itu, perjuangan menentang kekuasaan yang ada baru akan berhasil kalau dibantu oleh rakyat, dan rakyat baru akan mau membantu kalau kekuasaan itu dirasakan menindas dan jahat bagi rakyat. Tanpa bantuan rakyat, usaha perjuangan tak mungkin berhasil. Dan Bun Hong tidak melihat adanya dukungan rakyat jelata terhadap gerakan si OPEC ini, bahkan rakyat tidak mengetahuinya karena gerakan itu dilakukan secara rahasia. Perjalanan meninjau perbentengan itu cukup jauh sehingga ketika mereka kembali ke rumah besar itu, matahari telah tenggelam ke barat dan cuaca sudah remang-remang, malam menjelang tiba. Rumah itu telah diterangi banyak lampu, seolah dalam keadaan pesta menyambut dua orang tamu agung itu. Sumahok dan Bun Hong dipersilakan ke kamar masing-masing, dua buah kamar yang terpisah dan Bun Hong mendapatkan bahwa buntalan pakaian yang tadinya dia tinggalkan di rumah penginapan itu telah berada di dalam kamar itu. Seorang pelayan pria melayani keperluan Bun Hong, mempersiapkan air untuk mandi dan setelah mandi dan berganti pakaian, Bun Hong menerima undangan cuan rumah untuk makan malam di ruangan makan. Bun Hong memasuki ruangan itu dan ternyata Sumahok telah berada di situ. Seperti siang tadi, Pong Chin menemani mereka yang dijamu oleh Xiao Pek dan Kiyoklan. Wanita-wanita muda yang cantik ini diperkenankan melayani mereka makan minum dan suasana makan malam itu cukup gembira. Apalagi karena Sumahok sudah kelihatan akrab dengan Xiao Pek dan terutama sekali dengan Kiyoklan. Pemuda, putra majikan Bukit Bayangan Iblis ini memang pandai merayu, halus tutur sapanya, dan selain ilmu silat tinggi, juga dia mengenal baik kesusastraan dan pandai bermain suling dengan lagu-lagu merdu. Maka dengan mudah dia dapat menarik perhatian kakak beradik bangsawan itu dan menjadi akrab dengan mereka. Dengan caranya yang halus dan cerdik, tadi Sumahok dapat mendahului Bun Hou menemui Xiao Pek dan Kiyoklan dan dengan pandai sekali dia memancing mereka untuk mendengar pendapat mereka tentang Ngai Bi yang terjadi di istana ketika pangeran Tiaw San Ong berjina dengan seorang selir kaisar. Dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar peristiwa itu di luaran dan apakah bekas kaisar itu tahu akan hal itu? Mendengar ini, kakak beradik itu saling pandang, kemudian Xiao Pek mengerutkan alis dan berseru, ahaha, jadi peristiwa itu sudah pula tersiar di luar istana? Memang Ngai Bi yang amat memalukan. Terjadi ketika aku masih kecil, berusia tiga tahun kurang lebih. Aku mendengar peristiwa Ngai Bi itu dari cerita para orang tua di istana, jadi benarkah peristiwa itu, Kong Cu? Tadinya saya kira hanya berita bohong belaka, karena di dunia Kang Ong, Tiaw San Ong muncul sebagai seorang tokoh yang lihai. Akan tetapi dia buta, bagaimana mungkin seorang selir kaisar, maaf, dapat tertarik kepada seorang pangeran buta. Sebetulnya Sumahok sudah tahu akan persoalannya, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu untuk memancing dan melihat bagaimana sikap bekas kaisar ini terhadap Tiaw San Ong. Tadinya paman pangeran Tiaw San Ong tidak buta. Dia seorang pangeran yang tampan dan selir, eh, selir mendiang ayahku itu tergila-gila kepadanya. Setelah perbuatan mereka ketahuan, paman Tiaw San Ong membutakan mati sendiri dan meninggalkan istana. Adapun selir ayah itu dihukum buang, ah, tidak perlu kita bicara tentang ngebi yang menjengkelkan itu. Akan tetapi, kenapa yang melakukan ayah menodai nama yang mulia dari kaisar, tidak dihukum mati Sumahok memancing. Siaw Teh mengepal tinju. Sepatutnya memang dia dihukum mati. Akan tetapi dia adalah adik mendiang ayah, dan dia sudah membutakan kedua matanya, ayah mengampuninya, ah, mendiang ayah memang terlalu lunak, kata Kyoklan. Dosa itu teramat besar, menodai nama dan kehormatan seluruh keluarga. Karena kelemahan ayah, maka sampai sekarang dia masih hidup dan tentu saja peristiwa itu menjadi dongeng dan diketahui banyak orang. Coba andai kata ketika itu dia dan perempuan itu dihukum mati, mungkin berita itu tidak sampai tersebar, engkau benar, adikku. Memang mendiang ayah terlalu lemah. Bahkan kabarnya, selir yang menyeloweng itu pun tidak sampai mati di dalam perjalanan, para pengawalnya dibunuh orang dan ia lenyap entah kemana, kini yakinlah sumahok bahwa kakak beradik bangsawan ini tidak suka kepada Tiaw San Ong dan hal ini menyenangkan hatinya. Setidaknya dia memiliki senjata ampuh untuk menarik kedua orang ini berpihak kepadanya kalau dia bentrok dengan Bun Hou. Pada saat itulah, Bun Hou memasuki ruangan makan dan tentu saja percakapan itu terhenti. Setelah selesai makan minum, sekali ini Siaw Pek mengajak mereka bercakap-cakap di ruangan dalam, tidak lagi di ruangan tamu. Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa dia mulai percaya kepada kedua orang tamunya. Setelah duduk di ruangan dalam yang lebih mewah keadaannya ini, Siaw Pek bertanya kepada kedua orang tamunya. Bagaimana, apakah kalian berdua sudah menyaksikan keadaan kami dan apa pendapat kalian sumahok cepat menjawab? Wah, hebat sekali, Kongcu. Pasukan-pasukan dengan empat benteng itu amat kuat dan kalau mendapat pimpinan seorang ahli, tentu dapat menjadi kekuatan yang dahsyat. Siaw Pek senang dengan pendapat ini dan dia tersenyum bangga, akan tetapi melihat Bun Hou diam saja, dia bertanya. Bagaimana pendapatmu, kuat atau aku? Cukup kuatkah pasukan yang sudah kami himpun? Bun Hou menjawab dengan tenang, saya kira, tergantung dari penggunaannya. Kongcu, apa maksudmu? Tau aku seperti sepotong pisau dapur, terlalu besar untuk mencukur jenggot dan terlalu kecil untuk bertempur di medan perang, Siaw Pek mengangguk dan tersenyum. Jawabanmu memang tepat akan tetapi terlalu berhati-hati, kuat atau aku. Baiklah, sekarang kalian berdua dengarkan dulu tentang keadaan diriku semenjak kerajaan Li Usang dikhianati para pemberontak yang kini membangun kerajaan Chi itu, bekas Kaisar itu lalu bercerita. Pemberontakan yang dilakukan oleh Siaw Wikong dan kawan-kawannya, yaitu juga anggota keluarga Kaisar dari pihak wanita, menimbulkan perang saudara selama tiga tahun, dimulai dari tahun 476 dan berakhir tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 479 dengan jatuhnya kerajaan Li Usang. Siaw Wikong mengangkat diri menjadi Kaisar Siaw Bian Ong Kaisar yang mendirikan dinasti atau kerajaan Chi. Dalam penyerbuan itu, Siaw Wikong dan sekutunya masih memberi kelonggaran kepada keluarga Kaisar untuk melarikan diri. Akan tetapi mereka yang melakukan perlawanan, semua tertumpas dan binasa. Kaisar Changbu sendiri yang ketika itu berusia 17 tahun, melarikan diri dengan dikawal oleh Panglima Po Chin. Dalam pelarian ini terbawa pula beberapa orang selir dan juga Kio'lan yang baru berusia 12 tahun ikut pula lari mengungsi bersama kakak dirinya. Kio'lan dan Kaisar Changbu seayah berlainan ibu, karena Kio'lan beribu dari seorang selir. Sesungguhnya, kalau pihak lawan, yaitu pihak keluarga Siaw yang memberontak, menghendaki pelarian bekas Kaisar itu tentu akan gagal dan akan mudah saja menangkapnya rombongan pengungsi ini. Akan tetapi karena memang masih ada hubungan keluarga, agaknya pihak yang menang memang sengaja bersikap longgar, membiarkan pihak yang kalah untuk mengungsi. Demikianlah, Jiwi tahu bahwa setelah kehilangan mahkota, terpaksa aku menyamar sebagai orang biasa, menggunakan nama kecilku, yaitu Liutek dan ku singkat menjadi Siautek, agar selain tidak dikenal orang, juga aku sengaja menggunakan nama keluarga Kaisar yang sekarang. Tentu saja, setemah lima tahun ini, sejak keluar dari istana, aku tidak pernah melupakan kekalahan ini. Aku, dibantu oleh Paman Pau, mulai menghimpun kekuatan karena kami bercita-cita untuk merampas kembali singgah sana dan mendirikan kembali kerajaan liusung yang telah dikhianati oleh keluarga Siaw yang kini mendirikan dinas Tiji. Kami mengundang sebanyaknya orang-orang pandai seluruh negeri untuk membantu kami. Karena itu, setelah bertemu dengan Jiwi, kami juga menawarkan kepada Jiwi agar suka membantu kami. Percayalah, kalau sampai cita-cita kami terlaksana dan kami dapat mendirikan lagi kerajaan liusung, kalian berdua akan menerima anugerah kedudukan yang tinggi dalam kerajaan kami. Kami tidak minta jawaban sekarang. Sebaiknya, Jiwi, kalian, mempertimbangkan permintaan kami itu semalam ini sambil beristirahat dalam kamar Jiwi masing-masing. Besok pagi kami mengharapkan jawaban dan keputusan yang pasti, tadinya Bun Hoi ingin menyatakan keputusannya pada malam itu juga, yaitu menolak tawaran bekas kaisar itu untuk membantu gerakannya hendak memerontak. Akan tetapi karena Siwetek memberi waktu semalam untuk mengambil keputusan, dia pun merasa tidak enak kalau menolak seketika tanpa dipertimbangkan dulu. Di dalam kamarnya, Bun Hoi duduk bersilah di atas pembaringan, termenung. Dia dapat menduga bahwa orang yang berjiwa petualang seperti Sumahok, yang hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri saja, tentu tertarik oleh penawaran bekas kaisar itu. Apalagi dia melihat sinar mata pemuda pesolet itu ketika memandang Kioklan, ia tidak ragu lagi bahwa Sumahok pastikan menerima penawaran itu. Akan tetapi dia tidak akan menerimanya, dia akan menolak dengan halus. Dia masih mempunyai tugas, yaitu mencari Hui Hong. Dan pengalamannya dengan bekas kaisar ini sudah merupakan suatu berita yang amat menarik bagi gurunya. Selain itu, dia pun akan melaksanakan pesan gurunya menyelidiki keadaan pemerintahan kerajaan Chi yang baru itu. Daun pintu terketuk. Bun Hoi merasa heran. Malam telah larut, mungkin sudah hampir tengah malam. Siapa yang mengetuk pintu kamarnya? Ketukan itu lirih dan pendengarannya yang tajam menangkap gerakan kaki ringan di luar pintu. Seorang wanita di depan pintu kamarnya. Siapa? Mau apa? Dia memang mengunci daun pintu dari dalam. Dia berada di bawah satu atap dengan seorang seperti Sumahok, maka dia harus berhati-hati. Tidak dapat diduga apa yang akan dilakukan oleh pemuda yang kejam dan licit bagaikan iblis itu. Siapa di luar Bun Hoi bertanya sambil menghampiri pintu. Saya, Kua Kong Chu. Harap suka membuka pintu, saya mempunyai kepentingan untuk dibicarakan denganmu, terdengar suara wanita yang merdu. Bukan suara Kyok Lan, pikir Bun Hoi yang menjadi semakin heran. Dia membuka kunci daun pintu dan masuklah seorang wanita muda yang cantik manis. Begitu ia masuk, tercium bau yang harum dari pakaiannya. Bun Hoi mengenal wanita ini sebagai seorang di antara lima wanita cantik yang melayani ketika dia dan cuan rumah makan, lalu muncul Kyok Lan menyuruh lima orang wanita yang disebutnya Enci itu agar tidak melayani mereka lagi. Wanita ini usianya tidak akan lebih dari 20 tahun, cantik manis dan dibalik kerling matu dan senyumnya tersembunyi kegenitan dan gairah. Eh, kenapa nona masuk kes ini? Ada urusan penting apa yang akan dibicarakan tanya Bun Hoi, alisnya berkerut karena tidak senang melihat seorang wanita muda memasuki kamarnya. Kalau kelihatan cuan rumah, tentu akan menyangka yang bukan-bukan. Akan tetapi, kesopanan melarangnya untuk mengusir begitu saja. Gadis itu menundukan mukanya, akan tetapi matanya mengerling ke samping atas, ke arah wajah Bun Hoi dan senyumnya di kulung. Memang gaya ini membuat ia nampak manis dan menarik sekali, sikap jinak-jinak merpati. Kua Kongcu, saya bernama Yoleng Liwa, biasa disebut keleng-leng, berusia 19 tahun. Ya, ya, akan tetapi mau apa engkau masuk kes ini? Ada kepentingan apa tanda tanya Bun Hoi memotong tak sabar. Kembali keling itu menyambar dan senyum itu melebar. Segumpal rambut jatuh berderai di leher yang panjang dan berkulit putih mulus itu. Kongcu, malam begini dingin dan sunyi dan Kongcu berada seorang diri saja di dalam kamar. Saya pikir saya, saya dapat menemani Kongcu, menghibur Kongcu dan melakukan apa saja untuk melayani Kongcu. Kongcu, katanya dengan suara setengah berbisik, dan kata-katanya berlagu seperti orang bersenandung. Wajah Bun Hoi berubah kemarahan. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksudkan wanita ini. Wanita muda cantik genit ini merayunya. Akan tetapi dia menahan kemarahannya dan tidak menghardiknya karena tiba-tiba timbul kecurigaan dalam hatinya. Dia baru pertama kali bertemu wanita ini, di antara empat orang rekannya, itupun ketika mereka melayaninya makan. Tidak mungkin kalau dalam pertemuan singkat itu, wanita ini lalu jatuh hati kepadanya. Dan kiranya, tidak akan mungkin wanita ini berani begitu merayunya. Bukankah dia seorang tamu dihormati? Dan gadis ini juga bukan pelayan? Ada pelayan lain dan agaknya orang itu mempunyai kedudukan yang cukup terhormat di rumah itu. Bukankah Kyoklan adik bekas kaisar itu sendiri juga menyebut mereka berlima itu dengan sebutan mencik? Dia menduga bahwa gadis ini, seperti empat yang lain tentulah semacam dayang atau lebih tepat lagi, selir-selir dari bekas kaisar itu. Dan kini, kalau ia berani memasuki kamarnya, menawarkan diri untuk melayani dan menghiburnya, jelas bahwa hal ini tentu merupakan tugas baginya. Tentu ada yang memerintahnya. Tiba-tiba sinar matanya mencorong ketika dia berkata, Nona, coba angkat mukamu dan kau pandang aku. Gadis itu mengangkat mukanya yang cantik dan memberanikan diri memandang. Dua pasang metu bertemu dan gadis itu terkejut melihat metu yang mencorong penuh kekuatan itu. Ia ingin menundukkan kembali mukanya, akan tetapi tidak mampu, serasa ada kekuatan dari sepasang metu yang mencorong itu yang mengikat dan menahan pandang matanya sehingga tak dapat ditundukan. Nona, engkau tentulah seorang selir dari siau Kongcu, bekas kaisar itu, bukan tanya bunhou. Benar, Kongcu, jawab leng-leng dengan lirih dan kini sikap rayuannya lenyap, berubah menjadi khawatir. Hem, kalau engkau sudah menjadi selirnya, kenapa malam-malam begini berusaha menggodaku? Apakah engkau ini jenis istri yang tidak setia dan suka melakukan penyelewengan dengan laki-laki lain? Dan wajah yang cantik itu tiba-tiba berubah merah dan metu itu mengeluarkan sinar merah. Kua Kongcu, jangan menuduh sembarangan. Aku adalah seorang istri yang setia dan taat kepada suami. Andai kata suamiku menyuruh aku menyerahkan nyawa sekalipun akanku taati, apalagi hanya menyerahkan badan. Aku hanya meliksanakan tugas, mentaati perintah, diam-diam bunhou merasa iba kepada gadis ini. Tahulah dia bahwa ini merupakan satu di antara ker dan akal bekas kaisar itu untuk membujuk dan menarik seseorang menjadi pembantunya. Agaknya bekas kaisar itu tahu bahwa dia tidak akan tergiur kedudukan atau harta, maka dipergunakanlah seorang di antara selirnya untuk membujuk rayu. Dan dia percaya bahwa tentu banyak pria perkasa yang jatuh oleh kecantikan selir-selir itu. Kalau begitu, kembalilah engkau kepada suamimu dan katakan kepadanya bahwa engkau adalah seorang istri yang baik dan mencinta suami, bahwa dia tidak sepatutnya menyuruh engkau membujuk rayu seorang tamu. Katakan bahwa aku berterima kasih, akan tetapi aku tidak suka menghancurkan martabat dan perasaan hati seorang wanita yang terpaksa demi cinta dan kesetiaannya kepada suami, mau melakukan apa saja yang diperintahkan suami, bahkan menyerahkan diri dan kehormatannya kepada laki-laki lain. Pergilah, Nona. Selir yang cantik itu menatapnya dengan sepasang matanya yang indah, kemudian kedua matu yang tadinya bengong memandang heran, perlahan-lahan menjadi basah air mata. Baik dan maafkan saya, Kongcu, katanya dengan suara gemetar mengandung isak, lalu wanita itu pun keluar dari kamar dengan langkah-langkah gontai. Seorang wanita yang memiliki daya tarik kuat sekali pada wajah dan bentuk tubuhnya, Bun Hou menggumam sambil menutupkan daun pintu dan menguncinya kembali. Dia duduk bersilah kembali ke atas pembaringan dan tersenyum. Yang jelas, kalau tidak ada dua hal yang menolongnya, yang mendatangkan kekuatan di batinnya, bukan hal aneh kalau tadi dia pun bertekuk lutut dan terlena dalam pelukan wanita cantik tadi. Dua hal itu pertama-tama adalah pengalaman gurunya yang pernah berjina dengan seorang selir kakaknya dan yang kemudian mendatangkan akibat yang amat hebat dan pahit dalam kehidupan gurunya. Selain itu juga pengalamannya sendiri dengan Cialing Aye yang mendatangkan akibat pahit pula. Adapun hal kedua adalah cintanya terhadap Hu Hang membuat dia tidak ingin dimiliki dan memiliki wanita lain. Perasaan tidak enak dalam hati Bun Hou bahwa dia berada di bawah satu atap dengan sumahok, ternyata bukan perasaan kosong belaka. Dia tidak dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh pemuda licik itu. Di luar tahunya, setelah mereka tadi saling berpisah dari ruangan dalam, sumahok juga menerima kunjungan seorang selir bekas kaisar itu yang datang hendak membujuknya. Dan pemuda yang amat cerdik ini, walaupun melihat selir itu seperti seekor kucing melihat dendeng yang membuatnya mengilar, namun demi pengejaran yang lebih tinggi, dia bersikap sopan dan menolak wanita yang disuguhkan kepadanya itu. Dan dia bahkan mengikuti wanita itu kembali ke kamar Siao Pek kemudian dia membisikkan hal yang penting bagi bekas kaisar itu. Saya mengaturkan terima kasih atas budi kebaikan Kong Cu, katanya sambil mengantarkan kembali selir itu. Akan tetapi harap Kong Cu maafkan, saya tidak suka berganti dengan wanita yang bukan milik saya. Selain itu, saya ingin menyampaikan hal yang saya kira amat penting bagi Kong Cu, mengenai diri Kua Bun Ho, diam-diam Siao Pek memuji pemuda ini. Seorang pemuda yang tidak lemah terhadap godaan wanita. Sumah To'ako, ada urusan apakah? Apa yang hendakkah sampaikan mengenai diri Kua To'ako? Kalau hendaknya Kong Cu bersikap waspada karena Kua Bun Ho itu adalah seorang yang berbahaya sekali, kau maksudkan dia lihai? Hal itu kami sudah tahu, To'ako. Kami sudah menguji kepandainya dan dia mampu mengalahkan Paman Po dengan mudah, bukan itu saja, Kong Cu. Akan tetapi ada satu hal yang Kong Cu belum ketahui sehingga tidak melihat bahaya yang mengancam diri Kong Cu sekarang. Ketahuilah bahwa Kua Bun Ho adalah murid bekas pangeran Tiaw San Ong Ah. Tanda tanya bekas kaisar itu berseru kaget dan mukanya berubah agak pucat. Kalau begitu, apa maunya dia mau menerima undanganku hem, tidak sukar diduga, Kong Cu. Sepanjang pengetahuanku, bekas pangeran Tiaw San Ong sama sekali tidak berbuat sesuatu ketika kerajaan Kong Cu dijatuhkan oleh keluarga Siaw. Itu saja menjadi bukti bahwa diam-diam Tiaw San Ong tentu mendendam kepada mendiang ayah Kong Cu. Dan sekarang muridnya berada di sini aku tidak akan heran kalau dia mewakili gurunya, melakukan tugas metu-metu demi kepentingan kerajaan Chi, ahaha. Kalau begitu, kita harus cepat turun tangan. Kita harus membunuhnya sekarang juga kata bekas kaisar itu dan Sumahok tersenyum. Bekas kaisar ini demikian lemah dan bodoh, pikirnya. Pantas saja kerajaannya jatuh. Kalau orang ini berhasil menjadi kaisar kembali dan dia dapat menjadi perdana menterinya, tentu dia akan mudah dapat menguasainya. Harap paduka tenang dulu. Kita harus berhati-hati dan jangan mengagetkan ular dalam semak. Kita pura-pura tidak tahu lebih dulu agar dia tidak curiga dan tidak melarikan diri. Ilmu silatnya lihai bukan main. Kita harus mengatur siasat untuk dapat menangkap atau membunuhnya. Sumahok berbisik-bisik dan malam itu juga Po Chin dipanggil untuk mengatur siasat. Siawpek merahasiakan siasat itu dari adiknya karena dia maklum betapa aneh wata adiknya itu, kadang berani menentangnya. Ketika selirnya yang tadinya diutus untuk membujuk rayu Bun Hou kembali kepadanya dan melapor bahwa Bun Hou menolak halus, makin besar kecurigaan Siawpek yang sudah dapat dibakar oleh Sumahok. Kini Sumahok menambahkan, nah, jelas bahwa dia berniat buruk. Aku pernah mendengar bahwa Bun Hou seorang laki-laki metuk keranjang, seperti juga gurunya. Kalau sekarang dia menolak pelayanan seorang wanita cantik, hal ini patut dicurigai. Pasti dia tidak ingin terbujuk agar dapat melakukan tugasnya memata-matai keadaan Kong Cu dengan baik. Siawpek mengangguk-angguk, menyetujui pendapat pembantu barunya itu. Dia teringat akan bekas pamannya, yaitu pangeran Tiaw San Ong. Bekas pangeran itu dahulu terkenal sebagai seorang pria yang menaklukan hati banyak wanita, bahkan tidak segan berjina dengan selir ayahnya. Kini bekas pangeran itu menjadi guru Kua Bun Hou. Kalau gurunya seperti itu, muridnya dapat dibayangkan wataknya. Akan tetapi, Pung Chin masih ragu-ragu. Bekas Pang Lima ini adalah seorang yang sudah berpengalaman. Setelah bertemu dengan Bun Hou dan menguji kepandainya, dia sudah dapat menilai pemuda itu sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa dan halus budi pekertinya. Sama sekali tidak kejam. Hal ini terbukti ketika dia dikalahkan pemuda itu tanpa sedikitpun menderita luka. Di samping ini, dia pun seorang yang amat setia kepada bekas kaisar itu, maka tentu saja dia tidak pernah membantah perintah Siotek, selalu mentaatinya dengan membuta. Dan dia pun pernah mendengar nama ayah dan anak sumah yang menjadi majikan bukit bayangan iblis sebagai datuk sesat yang amat kejam dan curang. Maka, diam-diam dia pun mencurigai sumahok, bahkan hatinya merasa tidak enak melihat keakraban hubungan antara sumahok dan nona majikannya, Kyo Kwan. Diam-diam dia bersikap waspada. Paman Pou, kenapa engkau diam saja? Bagaimana pendapatmu tentang Kwa Bun Hou itu? Amat mencurigakan, bukan? Aku sungguh khawatir dia benar-benar mewakili burunya, memata-matai kita demi kepentingan kerajaan Chi, jalan satu-satunya adalah besok pagi-pagi, di luar sangkaannya, kita mengepung dan membunuhnya. Kita sudah mengatur barisan pendam, dan dia tidak akan mampu melarikan diri lagi. Bukanlah siasat kita ini baik sekali, Paman Pou kata sumahok dengan nada suara gembira. Kematian Bun Hou merupakan hal yang amat menguntungkan dia. Pertama, dia dapat membalas kekalahannya tempoh hari, kedua dia akan kehilangan saingan dan lawan yang amat lihai dalam memperebutkan Hongi Hang dan akhirnya, dia tidak akan menghadapi rintangan dalam kerjasamanya yang menguntungkan dengan para pemberontak yang dipimpin oleh bekas Kaisar Chang Bu. Pou ching tidak menjawab pertanyaan sumahok, melainkan memandang majikannya dan berkata dengan hati-hati, saya harap Kong Chu teliti dalam hal ini. Biarpun andai kata benar dia murid bekas pangeran Tiaw San Ong, belum tentu dia memata-matai kita. Hal itu harus dibuktikan dulu. Ilmu kepandainya hebat, Kong Chu, kalau kita dapat menariknya sebagai pembantu, tentu keadaan Kong Chu menjadi semakin kuat. Sebaiknya kita melihat sikapnya besok pagi. Tanpa bukti lalu menyerangnya begitu saja amatlah tidak bijaksana. Bagaimana kalau kemudian terbukti dia bukan mat-matu dan kita sudah terlanjur mencelakainya? Tentu orang-orang di dunia perselatan akan menentang kita siya opek mengangguk-angguk. Hem, kami rasa pendapatmu ini memang tepat. Bagaimana pikiranmu, Sumato Ako? Memang kita harus berhati-hati agar jangan salah sangka, kita harus dapat membuktikan dulu kalau benar dia memata-matai kami, saya harap Kong Chu teliti dalam hal ini. Biarpun andai kata benar dia murid bekas pangeran Tiaw San Ong belum tentu dia memata-matai kita, Sumahok juga bukan orang bodoh. Sebaliknya malah, dia cerdik dan licin bagaikan belut. Dia tidak mau berkeras mempertahankan pendapatnya dan menentang pendapat Paul Ng Chin yang dia tahu merupakan orang yang paling dipercaya oleh bekas kaisar itu. Hebat. Pendapat Paul Ng Chin memang hebat, tanda bahwa Paman Paul seorang yang bijaksana. Sesungguhnya, saya pun tidak hanya menuduh sembarangan. Walaupun belum terbukti Kwa Bun Ho menjadi matematik kerajaan Chi, akan tetapi perasangka buruk saya ini bukan tidak berdasar. Dasarnya kuat sekali, karena selain menjadi murid tersayang bekas pangeran yang kini menjadi datuk liai yang matanya buta itu, juga dia ingin menjadi mantu bekas pangeran Tiaw San Ong. Ah! Siaw Pek berseru kaget. Paul Ng Chin mengerutkan alisnya. Bagaimana mungkin itu? Setauku, pangeran Tiaw San Ong tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak Sumahok membungkuk sambil tersenyum. Paman Paul, saya juga bukan seorang yang suka berbohong. Akan tetapi, keterangan setihak saja dari saya tentu tidak meyakinkan. Baiklah, besok di waktu makan pagi saya akan bertanya kepada Kwa Bun Ho, dan biarlah dia sendiri yang akan mengakui kebenaran apa yang saya kemukakan tadi, dengan sikap hormat dan ramah, Sumahok memandang kepada Siaw Tek, lalu bertanya dengan halus. Kalau Bun Ho sudah mengaku dengan mulut sendiri bahwa dia ingin menjadi mantu gurunya, apakah Kong Chu akan yakin dan percaya kepada saya bekas kaisar itu mengangguk-angguk? Kalau benar dia murid dan bahkan calon mantu Tiaw San Ong, keadaannya sungguh amat mencurigakan kalau dia sudah mengaku dengan mulut sendiri dan Kong Chu sudah yakin bahwa dia tentu memata-matai Kong Chu, kita harus sudah siap, kata Sumahok penuh kegembiraan karena merasa berhasil. Dia amat berbahaya dan lihai sekali, karena itu, jangan sampai kita kedahuluan olehnya. Siapa tahu, dia bertugas untuk membunuh Kong Chu. Karena itu, besok ketika kita makan pagi dan saya memancingnya agar mengaku, di luar ruangan makan sebaiknya dilakukan penjagaan yang kokoh kuat dan begitu dia mengaku bahwa memang calon mantu Tiaw San Ong, kita mengetung dan mengeroyuknya kembali Siaw Tek mengangguk dan memandang kepada Pou Chin. Sejak dia dipaksa melarikan diri karena singgah sana dirampas oleh So Ngui Kong lima tahun yang lalu, semangat dan harapannya tergantung kepada bekas jenderal yang dahulu menjadi panglimanya yang setia itu. Maka, kini pun segala keputusannya selalu ditanyakan dulu kepada pembantu setia ini. Bagaimana pendapatmu, Paman Kong?